Buntu terus diprotes dari keluarga Sandra dan pro-Palestina, Benjamin Netanyahu dikabarkan mengibaskan carinya. Dikutip dari Sputnik pada 29 Januari, dalam konferensi pers minggu ini, Perdana Menteri Israel itu memilih untuk tidak menghilangkan ketakutan orang-orang yang diperintahnya, namun justru mengkritik para korban konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Diketahui akhir pekan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik keluarga para Sandra dalam konferensi pers. Ia mengatakan kepada para korban yang putus asa itu bahwa protes mereka tidak berguna dan justru berkontribusi terhadap tuntutan Hamas. Sebagai tanggapan, anggota forum Sandra dan keluarga hilang mengecam Perdana Menteri atas komentarnya tersebut. Mereka menyatakan bahwa Netanyahu harusnya mengingat bahwa dia adalah pejabat terpilih yang tugasnya memperbaiki kesalahan, bukan memarahi mereka yang anggota keluarganya diculik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.